Halo guys, jumpa lagi bareng gue Hari Ya, kali ini gue coba pake mic ya guys ya Karena banyak yang komen bahwa suara gue katanya kekecilan atau kurang jelas Makanya coba sekarang gue pake mic disini Jadi ini micnya langsung gue rekam Jadi nanti mungkin mudah-mudahan suaranya lebih jelas dibandingkan video-video gue sebelumnya Oke guys, sekarang waktunya tutorial Video kali ini gue akan kasih tutorial tentang leak blues Yang ini basic simple banget sebenarnya Tapi akan terlihat kalian sebenarnya akan terlihat kalian mainnya keren gitu loh Jadi kalau misalnya kalian main leak ini Kesannya kalian blues banget Tapi sebenarnya mainnya gak begitu sulit Ini gampang banget Dan kalau misalnya video ini kalian suka Nanti mungkin gue akan buat sesi-sesi selanjutnya untuk spesial Untuk leak blues Jadi ini untuk sesi pertama gue kasih satu leak dulu guys ya Oke, kayak gimana leaknya Gue kasih tau dulu contohnya kayak gimana Kayak gitu guys Jadi langsung aja ini mainnya simple banget Ya, pertama-tama ini kita mainnya dari senar 3 guys ya Disini ini senar 3 fret 5 Jadi dari sini mulainya lalu kita hammer ke senar 3 juga Tapi fretnya fret 7 guys Lalu ke bawahnya senar 2 fretnya fret 5 Selanjutnya kita ke bawahnya lagi senar 1 fretnya fret 5 Jadi biar gampang mainnya kayak gini guys Jadi satu jari ini mencet 2 senar sekaligus kayak gini Jadi gampang Selanjutnya kita ke senar 2 fretnya fret 8 Lalu balik lagi Jadi ke senar 2 fretnya fret 5 Gitu ya Lalu ke fret 8 senar 3 Jadi Gitu ya Lalu turun setengah Ke fret 7 senar 3 Gitu ya Gitu ya Lalu ke fret 5 senar-senar 3 Ini agak dibending ya Kayak gitu guys ya Gitu ya Lalu ke senarnya senar 4 fretnya fret 7 Gitu Gitu Lalu kita pencet lagi disini Lalu turun ke fret 5 senar-senar 4 Gitu ya Gitu Gitu Lalu ke atasnya Ini fretnya fret 7 senar-senar 5 guys ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Senarnya senarnya senar 5 fretnya fret 3 guys disini Gitu ya 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 Lalu maju lagi ke fretnya fret 5 senarnya senar sama Senar 5 Lalu maju lagi juga ke fretnya fret 7 senar-senarnya masih sama senar 5 Gitu ya 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 7 senar 4 lalu jari telunjuknya di senar 3 fretnya fret 6 lalu jari manisnya di senar 2 fretnya fret 8 kayak gitu guys ya sekarang kita coba main dari ulang sorry, ulang lagi sekarang kita coba main dari ulang ulang lagi sekarang gue coba untuk main lebih lambat di gasnya sekarang coba kita cepat ya nah kayak gitu guys ya mudah-mudahan sesi kali ini bisa membantu kalian untuk menemukan lick-lick blues buat kalian yang baru pertama kali belajar blues supaya bisa mainin lick blues yang kira-kira kedengerannya keren tapi sebenarnya mainnya gampang oke jika kalian suka video ini harap tolong di like dan juga share ke teman-teman kalian yang butuh sempat tau ada teman kalian juga yang lagi belajar gitar untuk blues lalu jangan lupa subscribe channel gue dan kalau kalian suka video ini gue akan lanjutin ke video selanjutnya yaitu video sesi bluesnya yang sesi kedua oke sampai disini dulu guys semoga cepat bisa selamat latihan bye-bye sampai ketemu lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati